Saidina Umar ketika masuk Islam melalui proses hidayah Allah berikan kepadanya dengan mendengarkan lantunan kalam ilahi Al-Quran dibaca oleh salah satu keturunan beliau, keluarga beliau. Begitu dibaca itu ayat, bencinya luar biasa. Tapi saat dia pukul keluarganya yang sedang baca Al-Quran sampai berlumuran darah hatinya luluh juga proses hidayah. Apa yang kamu baca? Nih, dari siapa nih kamu dapat? Dari Muhammad. Ini yang kau baca dapat meluluh lantakan keyakinanku. Aku ingin ikut keyakinanku. Dimana Muhammad? Dicari sama Saidina Umar. Sedang berkumpul di Darun Naduah. Tiga hari setelah Saidina Hamzah Islam. Sampai di Darun Naduah langsung ketuk pintu. Karena belum Islam. Ketuk pintu dengan gaya jagoan. Keras. Ditanya dari dalam oleh sahabat. Siapa yang mengetuk pintu? Jawabannya juga jagoan. Umar! Cepat buka! Ketakutan sahabat di dalam. Begitu dengar sebutan nama Umar. Kata Saidina Hamzah. Jika engkau datang kesini. Mau ikut bergabung dengan agama yang dibawa oleh Muhammad. Aku akan menjadi sahabatmu. Tapi jika engkau ingin mengganggu agama kami. Kami yang pertama bakal memenggal batang lehermu. Kata Saidina Umar. Aku datang mau ikut keyakinan yang kamu dapatkan. Hayah Hamzah. Berpelukan. Ketemu Rasulullah Saidina Umar masuk Islam. Diberi gelar Al-Faruq. Pembeda. Selesai sahabat. Muhammad, ya Rasulullah. Bukankah Islam ini dinul hak agama yang benar? Kenapa ibadah harus sembunyi-sembunyi? Kenapa ibadah dilakukan dengan rasa ketakutan? Setelah Umar masuk Islam, ya Rasulullah mulai saat ini. Laksanakan perintah Allah secara terbuka. Secara terang-gerangan. Jika ada yang mengganggu ibadah kita. Jika ada yang melarang maulid. Eh, yang melarang maulid. Lupa. Aku yang akan berhadapan. Tuh, Al-Faruq. Gelar didapatkan. Pembeda. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Setan saja takut. Sama Saidina Umar. Begitu mau ke masjid subuh. Rasulullah lihat. Itu Saidina Umar lagi ngiket-ngiketin setan di pohon korma. Ditamparin satu-satu. Tuh, saya tahu. Kamu nih yang membuat orang jadi kesiangan sholat subuh. Kurang ajar kamu. Dicekek, tuh saya tahu. Wah, kalau masih ada Saidina Umar. Abis tuh dicekekin yang nyopotin baleho. Ya Allah. Dinul hak. Agama yang benar. Agama Islam. Ujungnya. Liudhirahu alad dinikulli. Allah ingin menampakkan. Kenabian. Kerasulan. Nabi Muhammad lebih hebat. Dibanding nabi-nabi yang lain. Maka dia sebagai khotamul ambiyak wal mursalin. Penutup para nabi dan penutup para rasul. Yang semuanya nabi-nabi rasul tidak mendapatkan hak dari Allah untuk memberi syafaat. Kecuali nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Ingin Allah memperlihatkan. Liudhirahu. Huknya itu domirnya kembali kepada nabi. Kembali juga kepada Islam. Kenapa? Kelompok mayoritas Islam ini suka dipermainkan oleh kelompok minoritas. Dari dulu sudah ada. Sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Liudhirahu liudpiunurallah bi'afwahihim. Mereka itu hendak menghilangkan cahaya keislaman. Syiar-syiar Islam itu biar hilang. Bi'afwahihim. Dengan statement mereka. Dengan propaganda mereka. Kenapa mereka takut? Karena jika kekuatan Islam di dunia ini. Itu yang mereka takutkan. Maka dengan berbagai macam cara. Liudpiunurallah bi'afwahihim. Dengan propaganda mereka. Terorislah Islam. Radikal lah. Anti-Pancasila lah. Dia yang paling Pancasila. Itu dalam usaha mereka. Melenyapkan syiar-syiar Islam. Allah udah gambarkan dalam Al-Quran. Maka yang memegang teguh Al-Quran. Tidak hanya dibaca. Tapi menjadi bahan petunjuk dalam kehidupan. Dia tidak bakal tertipu dengan godaan-godaan yang lain. Jika tidak tertipu maka jayalah Islam. Tapi jika tertipu dengan usaha mereka. Ini Islam menjadi lemah. Tetapi Allah tidak mau Islam itu dihina. Allah tidak rela Islam itu dikriminalisasikan. Allah akan tunjukkan kekuasaan. Balasannya bagi mereka pembenci-pembenci Islam. Kapan? Nanti tungguin dikit lagi. Apa yang terjengah tahu? Allah yang tahu. Kita mah berdoa saja. Sambil ikhtiar. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Terima kasih telah menonton.